Bingungku 2 dan 2, belum di calon setnya, 200 kalorinya, barang mahal, ayo aja. Kokapten Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong, mengaku memiliki banyak cerita dengan calon wakil presiden nomor uru 2, Gibran Raka Bumingraga, yang dulu belum mengenal politik. Tom Lembong bercerita tentang kedekatannya dengan Gibran setelah menjadi penasehat ekonomi presiden Joko Widak. Tom Lembong pun bercerita pernah disopiri Gibran saat masih menjadi bagian kabinet kerja periode 2014-2019. Saat itu, Tom Lembong diajak Gibran untuk melihat peluang bisnis yang bisa dikembangkan di Solo. Dia pun keliling ke beberapa tempat bersama Gibran termasuk meninjau pembangunan jalur keluar tol di Solo. Saat itulah, wali kota Solo itu menyopiri Tom Lembong. Tom Lembong menyebut dirinya memiliki kenangan hangat bersama putra sulung presiden Jokowi itu. Namun, sejak ia meninggalkan kabinet di tahun 2019, Tom Lembong tidak pernah bertemu lagi dengan Gibran. Sebelumnya, nama Tom Lembong mencuat setelah beberapa kali disebut Gibran dalam debat Jawa Pres Minggu 21 Januari 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!